selamat menikmati mengukur suhu badan lalu ada pitalila yang digunakan untuk mengukur lingkar dengan atas lalu ada tensimeter dan stetoskop untuk mengukur tekanan darah lalu ada medline untuk mengukur tinggi fundus uterik selanjutnya ada funandoskop atau stetoskop linek untuk mengukur detak jantung janin lalu ada oximeter untuk mengukur saturasi oksigen dan nadi pasien ini bukunya baik saya konfirmasi dan kita siap dulu ya buk dengan ibu rini tempat tanggal lahirnya Surabaya 12 April tahun 1993 ini kehamilannya pertama ya buk kolongan darahnya O plus nama suami ibu ekor hari kolongan darahnya B plus ya buk alamat rumahnya Manu'an lok 6 lok 8 B nomor 26 hari pertama hari pertama hari terakhirnya tanggal berapa ya buk 21 Agustus tahun 2020 tadi di depan sudah mengukur tinggi badan dan berapatannya buk sudah berapa ya buk berapatannya 65 sama tinggi badannya 55 ada keluhan gak bu keluhannya gak ada cuma ini apa gerakannya udah apa ini udah habis sorry aktif ya bu jarinya saya ukur lelahnya ya bu jangan lupa untuk dici tangan terlebih dahulu saya ukur lelahnya ya bu untuk mengukur lingkar lengan atasnya yaitu dari bahu sampai tesiku selanjutnya kita ambil tengah-tengahnya kemudian ya bu baik ibu ukurannya 27,5 berhubung ini tidak di bagian ukuran merah berarti normal ya bu selanjutnya saya akan mengukur suhu ibu mohon maaf ibu bisa diletakkan di ketiaknya mohon maaf ibu dimasukkan saja ke dalam bajunya sambil menunggu termometernya berbunyi kita dapat meletakkan oksimetri ini ke pasien untuk mengukur naginya usia bu baik naginya 63 ya bu udah normal ya karena rentangnya 60 sampai 100 ya untuk saturasi oksigennya normal juga 98 karena rentang normalnya 95 sampai 100 ya saya lepas ya bu mohon maaf ibu bisa dilepas termometernya suhunya 36,5 ya bu normal ya baik ibu baik ibu ibu dipersilakan tidur lebih dahulu mari saya ukur tekanan darahnya ya bu ini sih ibu terus saja ya di leks ya bu di leks ya bu baik tekanan darahnya 110 ke 80 normal ya bu baik ibu selamat menikmati ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan leopold karena nanti saya akan sedikit menekan-nekan bagian turut ibu untuk menentukan letak jamin ya bu mohon ditoleransi nanti ketika ibu merasa gengi karena nanti saya akan meminta ibu untuk membuka pakaiannya ya baik untuk pemeriksaan leopold ini ada 4 yaitu leopold 1 leopold 2 leopold 3 dan leopold 4 untuk leopold yang pertama ini untuk menentukan besar rahim dan untuk menentukan bagian apa yang ada di dalam fundus caranya yaitu kita rabat dari bawah ke atas ketika sudah sampai di fundus kita rabat apakah bulat terus melenting dan dapat digerakkan berarti ini adalah kepala janin ketika terabat bulat terus lunak tidak dapat digerakkan berarti ini adalah bagian pokong janin untuk menentukan besar rahimnya kita dapat meletakkan jari di bawah PX sampai ke fundus untuk besarnya berarti oh ini 3 jari di bawah PX untuk leopold 2 ini untuk menentukan bagian janin yang ada di sebelah kanan atau kiri yaitu caranya apabila kita akan memeriksa di bagian sebelah kiri pasien maka kita dapat meletakkan tangan kiri kita berada di kanan perut lalu tangan kanan pemeriksa dapat diletakkan pada kiri perut selanjutnya pada tangan kiri pemeriksa kita tekan lalu tangan kanan pemeriksa kita rabat apakah terasa datar lalu ada hambatan berarti ini adalah punggung janin lalu apabila terasa bagian yang kecil itu berarti adalah kaki atau tangan janin selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leopold 3 leopold 3 ini untuk menentukan bagian janin yang berada di bawah caranya yaitu kita dapat meletakkan tangan tangan pemeriksa di bagian bawah lalu apabila terasa bulat melenting dan dapat digerakkan berarti adalah kepala janin selanjutnya apabila masih terasa pergerakan dari kepala janin berarti ini adalah kepala yang belum masuk ke daerah panggul selanjutnya yaitu memeriksa leopold 4 leopold 4 ini digunakan untuk seberapa masuknya bagian kepala janin ke panggul caranya yaitu kita dapat meletakkan tangan pemeriksa ke bagian panggul secara berlawanan seperti ini lalu apabila tangan kita membentuk konvergen berarti kepala janin belum masuk ke panggul lalu apabila posisi tangan kita divergen berarti kepala janin sudah masuk ke daerah panggul selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri dengan menggunakan matline kita letakkan bagian simvisit sampai ke fundus baik untuk ukurannya 30 ya bu selanjutnya saya akan mendengarkan detak jantung janin ya bu untuk caranya kita cari terlebih dahulu daerah punggung janin ayo adek kamu dimana punggungnya setelah sudah ditemukan kita letakkan stethoscope linex atau doplernya kita dengarkan untuk posisi pemeriksa yaitu kita mengadal ke kaki pasien kita tidak boleh memakai linex selanjutnya kita melihat jam kita ukur selama 1 menit baik baik ibu untuk detak jantung janin 120 normal ya bu karena rentang normalnya yaitu 120 sampai 140 kali per menit baik ibu saya coba jelaskan hasilnya untuk tekanan darah ibu 110 per 80 jadi normal untuk nilanya 27,5 ini normal juga untuk tinggi fundus uterinya tadi 30 jadi ini normal sesuai dengan usia kehamilan ibu lalu untuk letak janin jantung 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 120 kali menit ini juga normal lalu ibu jangan lupa juga untuk tetap mengonsumsi makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna ada susu ada protein ada sayur ada buah dan juga ada nasinya ya mudah-mudahan ibu lahirannya juga normal ya baik ibu jangan lupa satu bulan lagi ibu datang untuk kontrol apa ya sudah ya ini ya sudah terima kasih